Asi pertama Mirsa, satu dari dua terduga orang pelaku pencurian sepeda ditangkap ke Polisi Antanggarang Selatan dari wilayah Cirebon, Jawa Barat. Polisi menembak pelaku karena melawan saat ditangkap. Aksi pencurian sepeda di kawasan Bintaro ini terekam kamera CCTV. Kamera penguas merekam satu terduga pelaku pencurian sepeda beraksi pada sebuah perumahan di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tak butuh waktu lama, satu sepeda bernilai puluhan juta rupiah berhasil di gondor pelaku. Namun saat akan kabur, satu rekan terduga pelaku yang menggunakan motor menghampirinya. Agar menghilangkan kesan pencuri, pelaku melepas jaket dan memberikannya ke teman yang menggunakan motor. Namun aksi ini segera terungkap. Satu dari dua terduga pelaku ditangkap di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Karena melawan petugas, pelaku harus didumpukan. Kepada petugas, pelaku menjelaskan caranya mencuri sepeda mewah milik warga dan menjualnya secara online dengan harga jauh di bawah pasaran. Penyelidikan tentunya kita berhasil menemukan identitas pelaku ini dan berada di posisi di Cirebon. Akibatnya, Residivis Nabi Asimilasi bulan Juli lalu harus kembali ke penjara. Sementara teman pelaku dalam pengejaran. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo AENews melaporkan. Kompeten spesialis pencurian rumah dibekuk saat reskrim Polresta, Padang, Sumatera Barat. Salah satu pelaku seorang residivis berusaha kabur usai ditangkap dan ditembak oleh polisi. Para pelaku telah 20 kali beraksi. Kepolisian mendatangi rumah kontrakan di kawasan Jatibaru, Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi ini, tiga terduga pelaku kompeten pencurian rumah ditangkap. Pada tiga tersangka, ditemukan senjata tajam, belasan buku tabungan dan dompet yang diduga milik korban. Salah satu tersangka yang merupakan residivis kasus curan mor ini harus dilumpukan petugas karena berusaha kabur saat akan melakukan rekonstruksi lokasi pencurian. Kompeten yang telah 20 kali beraksi ini, menyasar barang-barang berharga milik korban saat sedang tidur. Telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang diduga telah melakukan aksi melakukan pencurian dengan pemberatan. Yang mana satu orang merupakan residivis dan sudah dua kali masuk penjara. Ketiga tersangka terancam tujuh tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AI News, melaporkan.